Intro Anda masih bersama kami dalam Halo Presisi. Polresta Barelang mengamankan pelaku pencurian 35 unit sepeda motor dalam kurun waktu 1 tahun. Pelaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 70 kali. Bertempat di lobi Mapolresta Barelang, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugrohotri memimpin konferensi pers pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan barang bukti sebanyak 35 unit sepeda motor yang berhasil diamankan. Polresta Barelang telah mengamankan pelaku berinisial P yang berperan sebagai joki. Sementara itu pelaku berinisial JS sebagai eksekutor yang mencuri motor milik korban masih dalam pencarian. JS mencuri motor korban dengan menggunakan kunci T dan diawasi oleh P agar aksinya dapat berjalan lancar. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugrohotri mengatakan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun pelaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 70 kali. Pelaku menjual hasil pencurian dengan harga 2 juta rupiah per unit sepeda motor di Pulau Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam. Dalam kurun waktu 1 tahun ada 70 kasus curanur ini yang berhasil yang mereka lakukan. Ini baru terungkap 35 kendaraan, masih ada 35 lagi yang akan kita dalami. Pelakuan daripada pelaku tadi itu dijual antara 2 juta ya, 2 juta ya, 3 juta ya pada masyarakat. Pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor mendapat apresiasi dari masyarakat. Saya mewakili teman-teman yang kehilangan motor, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolresta Barelang dan jajaran yang telah berhasil mengungkap kasus keramur yang terjadi di Kota Batam dengan cepat, aturat, dan tanpa dipenuhi biaya. Terima kasih Bapak Kapolresta Barelang. Sebagai upaya mencegah aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Barelang, masyarakat diimbau untuk berhati-hati ketika memarkirkan kendaraannya dan tidak tergiur jika ada yang menawarkan kendaraan dengan harga murah. Atas perbuatannya, pelaku dicerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang meluncurkan body camera sebagai sistem pengawasan kinerja personel saat bertugas. 50 unit body cam yang diserahkan oleh Kapolda Jawa Timur. Irjen Pol Imam Sugianto akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Lilin Semeru di penghujung tahun 2023 serta pengamanan pemilu tahun 2024 nanti. Bertempat di gedung Mapol Restaba Surabaya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto meluncurkan body cam atau kamera tubuh yang akan merekam situasi dan peristiwa yang terjadi pada setiap personel saat bertugas. Rekaman aktivitas personel di lapangan akan terkoneksi secara real-time dengan command center di markas Polresta Barelang Surabaya sehingga semakin memudahkan koordinasi demi terciptanya kondisi yang kondusif. 50 unit body cam dengan nilai 1,3 miliar rupiah yang diserahkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto kepada Polresta Barelang Surabaya diperoleh dari hibah dua perusahaan swasta. Selain dapat digunakan untuk kegiatan patroli rutin, Polresta Barelang Surabaya juga akan menggunakan teknologi body cam saat pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam operasi Lilin Semeru serta pengamanan pemilu tahun 2024. Tim Humas Pol Dajawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Halo Presi siakan, segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.